Egi Maulana Fikri kembali, dimainkan di laga lanjutan Liga Slovakia setelah dirinya membela tim Nasir Indonesia di FIFA Mece beberapa hari yang lalu. Kepercayaan Egi semakin meningkat ketika dirinya kembali dimainkan setelah membela tim Nasir Indonesia. Ya, Egi kembali membuat kejutan di Liga Slovakia dengan aksinya yang begitu mempesona. Egi dimainkan Vian Zlaté Moravce melawan Spakta Kernafan dan sekaligus menjadi laga keempat Egi Maulana Fikri di Liga Slovakia. Egi yang masuk dari bangku cadangan langsung memberikan kontribusi yang begitu maksimal untuk timnya ini. Aksi Egi sampai membuat pemain Spakta tak terima dilewati Egi dengan begitu mudahnya. Namun uniknya ada momen menarik di pertandingan kali ini. Dimana saat temannya yang sedang berkelahi dengan pemain Spakta, Egi langsung berlari kencang untuk membela temannya itu. Ya, tanpa ragu Egi langsung melerai perkelahian itu. Dan dengan kedewasaan Egi dia berhasil mendamaikan kedua belah kubu. Egi memang kerap menjadi target dari back-back lawan untuk dicatuhkan, namun Egi selalu bisa menahan emosinya agar tak merugian tim yang dibelanya. Egi selalu menang dalam duel-duel melawan pemain Spakta ternava dan membuat aksinya beberapa kali dijatuhkan oleh lawannya. Ya, dan kini kami akan memberikan suplikan Egi yang berhasil melerai temannya saat hampir baku handam. Jadi buat kalian apakah kedewasaan Egi sudah meningkat? Bersama tim Zatimurase? Ya, berikan mendapat kalian di kolom komentar.